Dan Zaki kita lihat begitu ya di TPS juga masih ramai dari para pemilih ini masih terus menyuarakan hak pilihnya. Kita akan kembali melanjutkan dialog kita bersama dengan Prof. Sihab. Jika kita lihat lagi-lagi, kita ingin melihat lebih jauh lagi terkait dengan calon-calon pemimpin di Banten. Kalau kita lihat tadi dari peta kekuatan sepertinya hampir berimbang begitu antara pasangan satu dan pasangan dua. Tapi lagi-lagi keinginan dari warga Banten ini juga ada hal-hal yang memang belum terpenuhi begitu hingga saat ini. Ya tentunya ini kalau melihat ya, karena kebetulan saya tinggal di kota Tangerang ya. Kalau dibandingkan dengan daerah tingkat dua yang ada di Banten, ya menurut orang-orang Banten tentunya Tangerang katanya dianggap baik ya dari infrastruktur yang sudah ada ya mulai. Kan sebenarnya kan Mas Atau ingin ya puskesmasnya bagus, layanannya, ya sekolah-sekolahnya juga. Memang selama ini seperti apa di daerah-daerah kota tingkat dua ini? Kalau ini saya melihat media ya. Melihat pemberitaan ya Pak? Melihat pemberitaan ya gitu kan, karena saya kebetulan juga tinggal di kota Tangerang ya. Berarti dari pemberitaan dan yang prof rasa kan sama begitu. Ya kan saya juga bekerja di kota Serang ya, di Universitas Selanagung Keraesa ya gitu. Ya kalau kita jalan ke sebuah puskesmas ya kebetulan ada kawan saya juga dokter ya di sana, di puskesmas ya berbeda gitu kan. Kemudian fasilitas yang ada di kota Serang dengan kota Tangerang, ini bandingan puskesmasnya gitu kan. Mungkin juga emang ini terpengaruh oleh PAD-nya kan gitu kan. Mungkin PAD Tangerang kan lebih baik ya gitu kan, lebih tinggi dibandingkan kota Serang. Kan terkait itu dan tentunya pengelolaan tata kelola pemerintahnya gitu kan. Nah ini, ya belum lagi kalau kita, karena saya juga sering ke arah selatan ya, ke arah Lebak ya, BADU ya misalnya, BADU, Cisungsang gitu, ke Kasepuhan ya. Ya misalnya sekarang nih kalau di jalan kemarin sih waktu di daerah selatan ya, mulai dari, ya sebut aja Pantai Gelang ya, ke arah Malimpin, Bayah, kemudian itu jalan sudah bagus ya, jalur betonnya itu. Ya tentunya itu beda dengan satu tahun yang lalu, kalau tahun kemarin sih saat saya berkunjung ke arah selatan, itu sangat bagus jalan. Baik, Prof secara adat atau juga culture dari masyarakat gitu, ada beberapa daerah di masyarakat, eh di Indonesia maksud saya, yang mungkin tidak bisa langsung cepat bila ada perubahan, bila ada satu kemajuan, ada satu teknologi yang masuk. Apakah Banten termasuk yang seperti itu juga Prof? Perlu usaha khusus dari pemimpinnya untuk merubah pola pikir, ataupun juga kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya. Sehingga bila kita lihat ada satu perbedaan antara ibu kota dengan Banten, walaupun sangat berdekatan kan provinsi ini, apakah ini memang karena adatnya atau culture dari masyarakatnya atau bagaimana? Ya tentunya kalau berbeda ya komunitas adat dengan kita pada umumnya kan, mereka tentunya punya pandangan sendiri ya, yang saya alami saja, yang sering kami, saya berinteraksi dengan masyarakat Baduy, mereka bukan tidak mau berubah gitu ya. Nah sebetulnya kan bahasa mereka itu kami belum memerlukan. Belum memerlukan. Nah belum memerlukan, jadi kalau sudah butuh kami itu ya, tadi contohnya saya dalam obrolan, ya keluarga berencana, yang dulu sangat apa ya, mereka anti hal-hal yang sifatnya moden, sekarang buktinya bisa. Bisa, sudah 1.600 lebih. Karena itu butuh pemimpin yang bisa juga ya, untuk di Banten ya. Baik, terima kasih ini Prof. Tihab, kita sudah membahas terkait dengan peluang-peluang yang ada di kota Banten, lagi-lagi intinya warga Banten menginginkan yang lebih baik untuk warga Banten baik itu dari fasilitas dan itu. Dan pemimpin yang bisa, yang bisa dan yang membuat lebih baik.